Selda Metro Jaya akhirnya berhasil membekuk Bia Ulhak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap Adi Armando. Rungkap Bia Ulhak langsung kabur setelah mengeroyok Adi Armando hingga tidak berdaya. Bahkan ia sempat mengecoh polisi memakai alamat palsu. Dikutip dari Tribun News Bogor.com pada Kamis 14 April 2022 saat beraksi di depan gedung DPR RI dia Ulhak memakai jaket dan topi berwarna hitam. Ia tampak berjalan di belakang Adi Armando di saat jumlah oknum massa menyerang dan meneriaki Adi. Gerak big dia ini terekam dalam video yang beredar di media sosial. Dia Ulhak lantas menendang Adi dari belakang. Hal ini membuat massa oknum pengacau turut serta mengeroyok Adi Armando. Akibatnya Adi jatuh tersungkur hingga babak belur dan nyaris ditelanjangi. Setelah Adi tidak berdaya sosok Bia Ulhak langsung kabur dan bersembunyi di sebuah pondok pesantren. Hal itu dilakukan agar tidak dicurigai terutama dari pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian tetap mencium jejak dia. Dia lantas diringkus di pondok pesantren Al-Madat Serpau, Tangerang Selatan pada Rabu 13 April 2022. Sebelum dilakukan penangkapan, ternyata dia sempat mengecoh polisi memakai alamat palsu. Polisi mendatangi rumah dia Ulhak di daerah Kelurahan Klender, Kecamatan Duren, Sawit, Jakarta Timur. Namun setelah ditingjau, ternyata dia tidak pernah tinggal di sana. Ketua RT Supono menerangkan dia tidak pernah menempati rumah tersebut. Supono mengungkapkan rumah yang di Klender itu telah dijual. Diketahui dia ternyata tinggal di sekitaran Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat bersama keluarganya. Berdasarkan informasi yang didapatkan, dia Ulhak berprofesi sebagai guru ngaji di daerah Palmera, Jakarta Barat. Dengan penangkapan ini, kini polisi telah membekuk tiga tersangka yang terlibat langsung dalam pengeroyokan. Di antaranya Komaruddin, Dia Ulhak, dan Muhammad Bagja. Terkait motif pengeroyokan ini, Zulfan menerangkan Komaruddin memukul Ade karena terprovokasi situasi. Kemudian untuk tersangka, Muhammad Bagja, pemukulan dilakukan karena kesal dengan aktivitas Ade di media sosial. Informasi terkini, polisi telah menangkap dan menetapkan tersangka Arief Pardiani pada Rabu 13 April 2022. Diduga Arief sebagai biang keladi yang memprovokasi masa menjadi anarkis. Meski Arief sendiri tidak terlibat langsung dalam pengeroyokan.